Pemirsa Sejebak Puri Tabanan Bersatu menggelar deklarasi mendukung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tabanan, pasangan Ikomanggede Sanjaya dan Imade Edi Wirawan Jaya Wira di Puri Agung Tabanan. Dukungan ini diberikan kepada Jaya Wira, tak terlepas karena prestasi dan pengalaman keduanya dalam bidang eksekutif dan legislatif. Dukungan terhadap pasangan Komanggede Sanjaya dan Imade Edi Wirawan atau Jaya Wira ditandai deklarasi yang dibacakan oleh Raja Tabanan Ido Cekordo Anglurah Tabanan dan diikuti oleh Sejebak Puri dan Jeru serta pengabih Puri Agung Tabanan. Raja Tabanan Ido Cekordo Anglurah Tabanan juga menyematkan pin kehormatan keluarga besar Puri Agung Tabanan sekaligus pesematonan Prati Sentano Sri Nararia Kenceng. Raja Tabanan Ido Cekordo Anglurah Tabanan dalam sambutannya mengatakan, dukungan dan restunya bersama keluarga besar Sejebak Puri Agung Tabanan dan pengabih Juru Puri Tabanan kepada pasangan Jaya Wira yang sebelumnya telah diawali dengan rapat dan musyawarah mendukung penuh pasangan Jaya Wira dalam Bilkada Tabanan 2020. Menurut Raja Tabanan, dukungannya terhadap pasangan Jaya Wira karena telah terbelakangi adanya kesamaan visi dan misi pasangan Jaya Wira dengan visi dan misi Puri Agung Tabanan. Pasangan Jaya Wira adalah pasangan yang paling layak untuk memimpin kebupaten Tabanan ke depan melihat latar belakang pasangan Jaya Wira yang berpengalaman 10 tahun lebih di legislatif dan eksekutif. Raja Tabanan yakin pasangan ini ke depan akan mampu mengelola Tabanan dengan lebih baik lagi. Raja Tabanan Ido Cekordo Anglurah Tabanan berpesan kepada pasangan Jaya Wira agar memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga keajakan adat seni budaya dan agama Hindu. Ya asalnya kami di Puri Agung Tabanan bersama Pak Calon Bupati Ikomang Sanjayo misinya untuk sama dengan di Puri dengan Pemuda. Nah inilah kami mendukung Pak Sanjayo sebagai Bupati Tawanan. Sementara itu calon Bupati Tabanan Ikomang Gede Senjayo didampingi bakal calon wakil Bupati Tabanan Imade Edy Wirawan mengatakan dukungan yang diberikan Puri Agung Tabanan bersama keluarga besar sejebak Puri Agung Tabanan dan pengabih juru Puri Tabanan ini benar-benar sangat luar biasa maknanya. Bagi pihaknya dukungan ini amanat dan modal sekaligus penyemangat bagi pihaknya untuk memenangkan Pilkada Tabanan 9 Desember mendatang. Optimisme tersebut diperkuat modal mesin partai yang kuat hingga ke akar rumput. Dukungan partai koalisi Gerindra dan PSI dan PDIP menguasai parlemen di Tabanan serta program Jaya Wira satu jalur dengan visi Gubernur Bali Nangun Satkertilo ke Bali. Dengan dukungan ini pihaknya sangat yakin bisa membuat Tabanan jauh lebih baik lagi. Jadi soliditas kami di partai sudah sangat luar biasa masif untuk menggatakan paket Jaya Wira ini. Apalagi mandat amanah yang diberikan oleh The Cepordal, Anggul Rafa Bupaten Tabanan ini, Lius Raku Raja di Tabanan memberikan mandat kepada paket Jaya Wira ini bagaimana melanjutkan pembangunan di Tabanan ini, bagaimana amanah ini untuk mempercepat proses kesejahteraan masalah ke Tabanan. Masa itu karena kami Jaya Wira ini, titian didampingi Bapak Madaidi, akan bisa melaksanakan dan menjalankan amanah yang diberikan baik oleh kader-kader patik maupun oleh Wido Cepordal bersama sejebak juru-juru yang ada di Tabanan. Yang yakin apa yang diberikan ini bisa kita laksanakan. Ketua tim pemenangan pasangan Jaya Wira Imadi Urib mengatakan dengan adanya dukungan keluarga besar sejebak Puri Agung Tabanan pihaknya optimis, perolehan suara Jaya Wira dalam pilkada Tabanan mendatang bisa memperoleh suara di atas 80 persen. Terlebih, Raja Tabanan selama ini memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat Tabanan. Selain itu, Jaya Wira didukung musim partai yang solid bergerak dan memenangkan paket Jaya Wira. Pasangan Jaya Wira juga terpilih nanti berkomitmen mempercepat pembangunan Tabanan sejalan dengan program pembangunan Gubernur Bali dan pembangunan semesta berencana menuju Tabanan yang aman, unggul dan madani.